14F Ternyata agak depan Dikenal sebagai maskapai dengan ongkos yang relatif terjangkau dengan perjalanan yang nyaman Itulah yang seringkali digambarkan kepada salah satu maskapai yang dibawah naungan Garuda Indonesia ini Yaitu CityLink Ini merupakan video penerbangan saya bersama maskapai CityLink Dari Bengkulu menuju Jakarta Setelah selesai acara dengan PO Putra Simas atas perilisan bus baru dan anniversary yang ke-20 tahun Kali ini saya akan balik arah menuju Pulau Jawa dari Bengkulu ini Ini merupakan perjalanan opsi kedua Sebenarnya pengen naik bus atau nge-bus dari Bengkulu menuju Jakarta Dengan menggunakan PO San atau Siliwangi Antar Nusa Namun karena ada beberapa hal yang mengharuskan saya tiba secepatnya di Jakarta Jadi saya memutuskan untuk menggunakan jalur udara Dalam hal ini saya memilih maskapai CityLink untuk mengantarkan saya ke ibu kota Jakarta Ada beberapa hal sih kenapa menggunakan maskapai yang satu ini Seperti tiketnya yang bisa dibilang masih terjangkau Kru dan pelayanan yang ramah, kursi penumpang dan kabin yang cukup luas dan lain-lain Dari hal tersebut membuat saya ingin mencobanya secara langsung Serta membagikan kepada teman-teman semuanya melalui video ini Baik dari harga tiket, armada, pelayanan hingga fasilitasnya Dan inilah perjalanan saya bersama maskapai CityLink dari Bengkulu menuju Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini Taufik Rehes Di siang hari ini saya berada di Bengkulu Dan ini kita sudah ada di Bandara Fatmawati, Kota Bengkulu Kemarin kita ada acara sama PO Simas ya Pelilisan armada sebaru sama aniversarinya yang ke-20 tahun Nah kali ini kita akan mengarah dari Bengkulu ini menuju Jakarta Dengan menggunakan pesawat Nggak nuntut ya, pengennya sih ngebis ya dari Bengkulu ini menuju Pulau Jawa Tapi karena nggak nuntut waktunya, yaudah kita lewat atas aja Oke, kita akan menggunakan maskapai CityLink ya Itu untuk harganya 1,2 juta rupiah, saya belinya kemarin Ini juga waktunya udah mepet banget, kita langsung saja ke dalam buat check-in guys Kita waktunya udah mepet banget dan sekarang kita bakalan melakukan check-in ya Buat penerbangan menggunakan CityLink dari Bengkulu ini menuju Jakarta Kita udah boarding pas secara online tadi-tadi ini tinggal dikembukin aja si tiket yang kayak gini di bagian atas sana Oke, sekarang kita udah siap ya naik ke atas pesawat Ini di pukul 12.02 Oke, itu maskapai yang bakalan menemani perjalan kita dari Bengkulu melalui Jakarta aja Menggunakan A320 kalau nggak salah ya Ya untuk suasana dan kondisi Bandara Fatmawati, Bengkulu seperti ini Ya nggak terlalu gede ya Standar lah ya Dan ini nih armada yang akan mengantarkan saya menuju Jakarta CityLink menggunakan Boeing A320 CityLink sendiri merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia Yang berdiri sejak tahun 2001 CityLink sendiri hadir sebagai maskapai penerbangan berkonsep bisnis low cost carrier Atau maskapai penerbangan berbiaya hemat Namun masih mengutamakan kenyamanan penumpang Untuk harga tiket penerbangan dari Bengkulu ini menuju Jakarta Saya dapat di angka 1.275.000 rupiah Saya beli melalui aplikasi terfloka satu hari sebelum melakukan perjalanan ini Harganya tidak jauh berbeda lah dengan maskapai sebelah guys Oke, kita langsung nyari seat kita ya 14F Ternyata agak depanannya Ya, kursi kita 14F Dan untuk interiornya seperti ini Sama seperti kelas ekonomi Akhirnya dekat di sini Untuk si Caya berada di 14F dekat dengan jendela Untuk nampak kursinya seperti ini terbilang lebih legah dan enakan di kelasnya Kursinya sendiri memiliki konfigurasi 3-3 3 di kiri dan 3 di kanan Untuk jarak antara kursinya seperti ini legah banget sih menurut saya Ada meja, tempat penyimpanan, buku panduan dan lain sebagainya Di pukul 12.21 waktu Indonesia bagian barat Pesawatnya mulai bergerak meninggalkan bandar udara Fatmuwati Soekarno Bengkulu Terima kasih telah menonton! 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 bursa Pak setiap oke ya oke di pukul 13.35 waktunya Indonesia bagian barat sekarang kita udah tiba di bandara Soekarno-Hatta Tenggeran, tadi kita menggunakan City Link dan untuk penerbangan dari Bengkulu sampai sekarang itu nyaman ya dan untuk jarak antara seatnya juga bagian depan sama bagian kita itu cukup legah ya, jadi enaklah dengan harga segitu oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk diri perjalanan kita kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton video saya sampai sekarang ini kalau suka videonya silahkan di share dan sampai jumpa next video guys